Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for joining with me Kita bergabung lagi di mata kuliah British Studies Video ini saya buat dan saya broadcast di channel Youtube saya Untuk mahasiswa Universitas Bumata yang sedang belajar mata kuliah British Studies dengan saya Topik yang akan saya bahas di video kali ini berkaitan dengan the system of government Yang berkaitan dengan British Let me share with you the material I'm going to use this one Okay, hold on Let me take this material Basically system government Okay, open I prepare the port point Hold on Jadi kita fokus membahas tentang Sistem dari pemerintahan British Okay Britania Raya Okay There it is Beside liat Yeah And Focus kepada the Westminster Hold on I'm going to Move my video Okay It's right there You see Right Now Westminster Westminster is given to the system in reference to the Palace of Westminster Which is the place where the British Parliament was founded And is located up to the present day The Westminster system is very old and important system of government in the world It has been adopted by many countries such as Commonwealth countries Jadi dari segi sistem pemerintahan yang berlaku di Britania adalah bernama ini Westminster Jadi sistem yang berkaitan dengan Parlement Inggris Jadi yang ditemukan pada waktu itu adalah sistem parliamentary Dan yang kemudian diadopsi oleh negara-negara yang tergolong ke dalam Commonwealth Countries Di sini kita lihat ada konsep the Commonwealth As you can see in the picture The Queen with leaders of Commonwealth Countries Jadi pada waktu ini tahun 1990-an ini fotonya diambil ya Jadi Queen ini mewakili dari state negara-negara yang berada di bawah Commonwealth Bahasa yang digunakan tentu bahasa Inggris So it says English is spoken as the first language by over 300 million people And used as a means of communication by many more worldwide One of the historical reasons for this is the spread of British rule during the British Empire Jadi ada kekuasaan atau komisi yang dikenal dengan British Empire Dan itu terjadi sejak abad ke-18 dan 19 So the legal system in England and Wales Jadi sistem legal ini berkaitan dengan hukum Ada beberapa terminologi yang perlu diketahui oleh mahasiswa Pertama dikenal dengan istilah magistrates Kemudian judges Dan solicitors Dan baristas Masing-masingnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda Kalau magistrates Less serious criminal And civil cases are dealt with in the magistrates court Ya tampak di gambar ini Ini adalah persedangan di pekat magistrates Jadi berkaitan dengan masalah sivil More serious courts are heard by judges in the crown courts for criminal cases Or the country courts For civil cases In civil cases and in cases where the defendant has pled guilty The judge sits alone without jury And after hearing the case makes a decision or judgment Jadi the judges ini adalah para professional Dan yang memang sangat dituntut kejujuran dan integritasnya Yang berfungsi sebagai hakim di persidangan Dia yang memutuskan bagaimana sebuah kasus Atau orang atau pihak yang bersalah diberikan hukuman Dan itu bersalah itu tentu harus dengan bukti-bukti yang berkait So the next one we would like to see is the solicitors Are lawyers who do legal business for individuals and companies And also act as advocates representing clients in court Ini disebut sebagai solicitors Jadi ada pihak-pihak yang memang berperan Di dalam proses hukum yang berada di Inggris Kemudian ada barristers used to be the only lawyers Allowed to appear in advocates in the higher courts One advocate, the counsel for the prosecution Tries to prove in court that the accused committed the crime The advocate representing the defendant Counsel for the defense Tries to show that he or she is innocent They call witnesses and question them also the facts of the case Jadi barristers ini dia berfungsi sebagai Pembela dari pihak yang dituduh sebagai tersangka Jadi berarti di sini ada konsep azaz praduka tak bersalah Dari judges kita mengenal barristers dan terakhir kita mengenal Ada namanya the jury Berada di England and Wales The jury in England and Wales is made up of 12 ordinary people Aged between 18 and 65 Jadi juri ini duduk di dalam persidangan untuk mendengarkan kasus Lalu mereka juga memberikan verdict atau semacam keputusan Yang berkaitan dengan persidangan So the next one We would like to see United Kingdom Constitution and Government Jadi kita mengenal ada istilah constitution dan government Constitution itu sudah diserap dalam bahasa Malaysia Menjadi konstitusi dan pemerintahan Tanpa konstitusi, pemerintahan itu tidak berbibawah Meskipun ada konstitusi, jika tidak ada pemerintahan Maka konstitusi itu hanya berakhir sebagai tulisan hitam di atas putih saja Itu sebabnya konstitusi itu dibuat dengan sedemikian rupa Untuk mewakili aspirasi, tujuan, dan makna hidup bersama dari masyarakat Dimana konstitusi tersebut dibuat The constitution of the United Kingdom developed over time And is not written down in one place It consists of various elements including statuses Laws made by parliament Important court cases and established practices Di konstitusi di Inggris itu terdiri atas Yang ini ya Statuta yang dibuat oleh parlemen Kemudian kasus-kasus persidangan yang penting Dan juga praktek-praktek yang sudah menjadi tradisi di sana Yang menjadi konstitusi di United Kingdom Seterang kita mengenal ada namanya The Monarch The Monarch is the process of transferring power from the monarch The queen or king to the people began in the 13th century Jadi pada waktu itu King John adalah seorang tirani di United Kingdom Yang kemudian menguasai berbagai lapisan kehidupan di masyarakat Dan hampir bersifat absolut Jadi kemudian pada abad ke-18 King John tersebut dipaksa untuk mengurangi ke-absolut Ke-absolutasannya Absolutismnya Sehingga kekuasaan King John harus dibatasi Dengan menandatangani demakna carta Jadi monark itu sekarang monarki itu diwakili oleh The queen yaitu queen of Elizabeth Dan berperan sebagai kepala negara Head of state The real power tapi kekuasaan sebenarnya berada pada parlemen Jadi bedakan Ada konstitusi dan ada parlemen Ada monark Jadi monark ini adalah tradisi yang ada di United Kingdom Yang berkaitan dengan kingdom, kerajaan Sementara kita lihat parlemen 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 memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk di UK United Kingdom Parlemen itu sendiri terdiri atas dua Yaitu the house of commons and the house of lords Masing-masingnya tentu memiliki definisi peran dan fungsi yang berbeda Kita lihat di sini Ini ada the house of commons Ini gambar For that kita lihat ini ada Ini the queen's speech Jadi foto kegiatan ketika queen of Elizabeth menyampaikan pidatonya Yang berkaitan dengan the monark system Monarki di Inggris Sementara ini adalah Nah ini the house of parliament Ini sangat powerful di United Kingdom Karena mereka berada di sini Berfungsi sebagai The house of commons and the house of lords Kita lihat di sebelah kanan ada Ini foto the house of commons Berarti kita lihat dulu the house of commons Jadi fotonya di sini kita lihat Ada dua oposisi ini Dua bagian Government front bench Ini front bench Kemudian di tengah-tengah ini ada speaker Dan di sebelah kanan Bagian depan Barisan depannya ini Dikenal dengan nama opposition front bench Yuk kita sama-sama Sebentar Kita sama-sama Membaca Konsep daripada The house of commons tersebut Yang berkaitan dengan Ini ya Jadi It says The house of commons Has 650 Members of parliament Who each represents A particular part Of the country A constituency General elections Are held Every five years Through the prime minister May call one earlier And if an MP dies Or retires By election Is held In her or his constituency MPs win Their seats In parliament By a majority vote Or first class The post system That is the candidate Who wins the most votes Becomes the MP For that constituency After a general election The leader of the party Which has the most seats In the house of commons Becomes prime minister And chooses ministers To be responsible For individual departments These include The chancellor Of the extra coup Who is responsible For the treasury Finance ministry And the foreign secretary Responsible for the foreign And commonwealth office And the home secretary Responsible for domestic affairs They and a number Of other important ministers Form the cabinet Which advises the prime minister In the house of commons They sit on the front bench And other MPs From the party Sit behind them Or back benches See This is the back benches In the belakang The main opposition The main opposition party Sits in a similar arrangement Facing them In the house With their leader And her or his shadow cabinet On the front benches MPs from smaller parties Also sit on the opposition benches In the center The speaker Who gives order During debate Jadi pada waktu Debat yang terjadi Di house of commons Ini masing-masing pihak Dari government Dan juga Dari opposition Memiliki Ide, pendapat Dan konsepnya Masing-masing Terkait dengan Perdebatan Yang sedang dilakukan Tentu Hal ini Dilakukan secara Politik Ya Setelah diplomat Bisa berkaitan Untuk mencari Solusi Dari permasalahan Yang ada And then We would like To see The house of lord Ini System government Dari UK Ini ada Dikana dengan House of lord Let me read that For you The house of lord Has around 1,200 members Made up of Two archbishops And 24 bishops Hereditary peers And peeresses Who have inherited Their title And life peers Whose title is only For the lifetime And will not pass To the children Jadi the house of lord Ini Jauh lebih besar Ketimbang The house of commons Kalau the house of commons Hanya memiliki 650 members Of parliament Anggota parlement Sementara The house of lords Yang bagian dari Parlement Ini terdiri dari 1,200 anggota Yang terbagi ke dalam Dua archbishop Dan 24 bishops Jadi 40 Bishops Selibihnya mungkin Bagian dari Sistem yang Ada Oke Kita lihat Apa itu archbishop Archbishop Is a bishop Of the highest rank Responsible For all the churches Belonging To a religious group In a particular district Yang di House of lords Ini berkaitan Dengan Gereja Jadi memang Ini Christian based Political system The house of lords Dan juga Diri atas 24 bishops Seperti Archbishop Ini yang Uskup agungnya Berarti 24 bishops Hereditary Pierce Dan Peres Terunannya adalah Selebihnya Hereditary Pierce Dan Peres Yang telah Mendapatkan Mungkin Posisi Warisan dari Keluarganya Misalnya So that is The house Of lords Now let's see Prior to The Westminster System Britain had A feudal System Where the Monarch Ruled the country With nobleman As advices Monarch Extracted Taxes From the British people And imposed Laws on them Without their Consum The sheriff Of each local Area known As share Collected These taxes And administered The monarch Laws on the People This gradually Changed After the Signing Of the Magna Carta In 1215 By King John Today The United Kingdom Is governed By what is Called Monarchy This means That while The monarch Is the head Of the state Of the UK He or she Is bound By the laws Of its parliament And has to Follow the Directions Of the parliament In all Matters Of the state The relationship Between the monarchy And the British Parliament Was established After a long Struggle For power In 1689 The parliament Won the struggle By controlling Most of the wealth Of the country From Texas Jadi konteksnya disini Berkaitan dengan Sistem Feodal Dimana monarchy itu Memimpin Atau menguasai Negara UK With nobleman Jadi nobleman ini Dengan orang-orang Yang dianggap Terhormat Di UK Sebagai penasehat Sistem Feodal Kemudian Sistem monarchy ini Juga dia mengambil Pajak dari orang-orang Inggris Dan Imposed laws Ini berarti Menerapkan Hukum Atau aturan-aturan Kepada orang-orang Inggris Without their consent Mau suka Nggak suka Peraturannya Berlaku Imposed laws Nah sementara Di sheriff Dari setiap Local area Known as a share Ini mengumpulkan Pajak-pajak Tersebut Dan Administered the monarchy laws On the people Jadi yang menjalankan Aturan Monarchy tersebut Ke orang-orang Inggris Yaitu The sheriff Yang kemudian This gradually Changed After Tapi kemudian Kondisi ini Berubah Setelah Penanda tanganan Makna carta Oleh King Gun Pada tahun 1215 Nah sementara Hari ini UK Ini dipimpin oleh Monarchy Constitutional Yang artinya Memang monarchy Sebagai kepala negara Dari United Kingdom Tapi mereka Diikat Atau terbatas Oleh hukum Yang diberlakukan Dan ditetapkan Oleh Parlemen Dan harus Mengikuti Arahan dari Parlemen In all Matches of State Dalam setiap Kejahatan Dalam setiap Keputusan Yang seperti itu The relationship Hubungan antara Monarchy Dan Parlemen Inggris Ini telah Mengakar kuat Setelah Struggle Untuk kekuasaan Pada tahun 1689 Parlemen Memenangkan Pursa ini By controlling Most of the wealth Of the country From Texas Jadi Parlemen Yang sekarang ini Mengatur Kekayaan Negara Dari Pajak Sejak 1689 Jadi monarchy Itu ternyata Hanya sebagai Head of State Yang sangat dihormati Di Inggris Namun Berkaitan dengan Power Itu Berada di Parlemen Kita lihat kemudian Ada The governing power Let me read this For all of you Kita sama-sama Membaca The government power Of the United Kingdom Is in The parliaments Of the United Kingdom The Scottish Parliament And the National Assembly of Wales In Northern Ireland The parliament Of the United Kingdom Is the Supreme Parliament It can change The powers Of the Scottish Parliament And the assemblies Of Wales In Northern Ireland The laws Passed by the Parliament Of the United Kingdom And Scotland Are integrated And enforced By low courts Of the United Kingdom Wales Northern Ireland And Scotland However As with parliamentary Supremency The low courts Of the UK As the Supreme Body In this chapter We will focus On parliament Of the UK Which can also Be referred to As the British Parliament The control Or executive Power of the British Parliament Is held By the government Of the UK Prime Minister Head of this Government Indeed The three monarch In modern times Is the prime minister Nah jadi Sistem governing Yang berada di UK Ini adalah Dalam bentuk Parlement Jadi Governing power Ini maksudnya Pemerintahan Berisi Terdiri dari Beberapa bagian Atau unsur Yang kemudian Kekuasaan Untuk Memimpin Dan mengarahkan Orang-orang British Itu berada di Parlement Dari UK Kemudian Parlement Scotland Yaitu Scottish Parliament Parlement orang-orang Scotland Dan National Assembly Assembly Atau Perkumpulan Nasional Dari Wales Dan Northern Ireland Kita ingat ya Kita Mempelajari Bahwa Yang dimaksud Dengan Great Britain Itu terdiri Atas Empat bagian Pertama adalah UK Yang kedua Adalah Scotland Yang ketiga Adalah Wales Dan yang keempat Adalah Northern Ireland Oke So please Please do not Make those Things Conflicting I hope That you understand Jadi Parlement UK Itu disebut dengan Supreme Parliament Oke Secara nasional Supreme Parliament Kemudian Dia bisa mengubah Kekuasaan dari Parlement Scotland Dan Assemblies Dari Wales Dan Northern Ireland Wow Oke Itu UK Jadi Parlementnya yang UK Itu yang di Inggris Itu yang berada Di England Itulah yang supreme Oke Dan dia bisa Mengaruhi Parlement yang ada di Wales Northern Ireland Dan Skotlandia Hukum yang disahkan Di Parlement UK Dan Skotlandia Yang kemudian Diinterpretasi Dan Diinforce Yaitu Diberlakukan Oleh Persidangan Hukum Di UK Low Courts Ini plural Low Courts Of the UK The Wales Northern Ireland And Scotland Jadi Sistemnya itu adalah Hukum tersebut Disahkan Di Parlement UK Dan UK Dan Skotlandia Yang kemudian Dibelakukan Ke seluruh Warga Inggris Yang berada Di UK Atau England Kemudian Scotland Wales Dan Northern Ireland Nah Sementara Kalau Parliamentary Supremacy The Low Courts Of the UK Are the Supreme Body Jadi Sudah berada Pada titik itu Disebut dengan Supreme Body Yang juga Dikenal Dengan istilah Parlement Dari UK Yang di England itu Itu juga Disebut dengan British Parliament Kontrol Atau Kekuasaan Eksekutif Dari Parlement Inggris Ini Diatur Atau Laksanakan Oleh Pemerintahan Dari UK Jadi British Parliament Jadi Yang Maksudakan Adalah UK Yaitu Yang England Prime Minister Adalah Kepala Negara Kepala Negara Dari Sistem Ini Bukan Monarchy Monarchy Beda Lagi Sistem Jadi Yang Berada Di Atas Konstitusi Adalah Prime Minister Monarchy In Modern Times Prime Minister Prime Minister I'm Going To Move On To The Next One So This Is About The Governing Power Di Of The Nation It Is Therefore Very Important Part Of The Westminster System In The UK The President Monarch Is Highly Respected And Has An Important Influence In The UK System Of Government He Receives A Regular Brief By The Prime Minister About Cabinet Positions And Matters Of National Life In Return To He Provide Advice To The Prime Minister Which Is Highly Valued Since 1952 The Queen Has Given Weekly Audience To Eleven Prime Ministers And Therefore Has A lot Experience In Matters Of State The British Monarchy Is Also Called The British Crown Or Crown This Signifies The Monarchy Duties And Powers As Head Of State Question Of The Monarchy Is Hereditary When The Death Of A Reigning Monarch The Oldest Male Child Or Prince Inherits The British Crown If There Is No Male Inheritor The Crown Passes To The Oldest Female Offspring Or Princess Of The Monarch By The Laws The British Parliament The Monarch Must Be A Protestant And Is Formally Appointed In A Coronation Ceremony The Monarch Has Many Functions And Duties The Monarchy Ceremonial Head Of The Government And The Judiciary The Head Of The Church Of England And The Commander In Chief Of The Armed Forces In Parliamentary Affairs The Monarch Rule Is To Summon Suspend Or Dissolve The Parliament The Monarch Also Gives Royal Assence To Loves Path For The Parliament And Appoints Government Ministers Judges Officers Of The Armed Forces Governors Diplomats And Bishops Of The Church Of England The Monarch Also Confess Honours Such As Purages And Knight Hoods And Can Remit Sentences Of Conflicted Criminals Finally The Monarch Can Declare War Or Make Peace With Other Countries However This Power Has Never Been Exorcised In Modern History As This Is The Duty Of The Parliament And The Prime Minister With The Exception Of Bestowing Some Honours Diberkaitkan Dengan Sistem Monarki Yang Berlaku Di Inggris Jadi Sistem Monarki Ini Telah Ada Ribuan Tahun Dan Juga Simbol Dari Unity Atau Persatuan Yang Berada Di Negara Tersebut Kemudian Penting Sistem Westminster Di UK Jadi Kita Lihat Sistem Monarki Yang Berlaku Di Inggris Sekarang Yaitu Di Bawah Kekuasaan Queen Elizabeth II Ini Sangat Dihargai Dan Memiliki Peran Penting Dalam Sistem Pemerintahan UK Queen Elizabeth II Menerima Receive A Regular Brief Keterangan Menyeluruh Dari Perdana Menteri Tentang Kabinet Keputusan Keputusan Kabinet Dan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Kehidupan Bangsa Kehidupan Nasional Di Inggris In return Sebagai Balasannya Dia Menyediakan Nasihat Atau saran Kepada Prime Minister Yang Yang Sejak 1952 Queen Has Given Weekly Audience Jadi Telah Memberikan Mingguan Gambaran Atau saran Mingguan Kepada Sebelas Perdana Menteri Dan Oleh karena Itu Memiliki Banyak Pengalaman In Metas Of State Dalam Hal Kenegaraan Sistem Monarki Inggris Juga Dikenal Dengan British Crown Hal ini Memperjelas Bahwa Tugas-tugas Monarki Dan Kekuasaannya Sebagai Kepalan Gana Supaya Monarki Ini Sukses Dan Bertahan Terus Sampai Seterusnya Itu Bergantung Kepada Hereditary Yaitu Turunan Jadi Misalnya Ada Raja Atau Raku Saat ini Sedang Berkuasa Lalu Kemudian Meninggal Maka Yang Akan Di Angkat Adalah Ini Anak Laki-laki Yang Paling Tua Pangeran Yang Kemudian Mewarisi Kerajaan Inggris Atau Tahta Inggris Jika Tidak Ada Anak Putra Laki-laki Maka Kerajaan Tersebut Akan Jatuh Kepada Anak Perempuan Pertama Atau Putri Dari Yang Ada Di Keluarga Bangsaan Tersebut Atau Di Monarki Tersebut Nah Secara Hukum Parlemen Inggris By the Laws of the British Parliament Jadi Dalam Segi Hukum Parlemen Inggris Monarki Tersebut Harus Beragama Protestan Dan Secara Resmi Diangkat Di Dalam Proses Upacara Pengangkatan Coronation Ceremony Coronation Ceremony That's What It says Oh I'm hearing This Corona It's like COVID-19 Okay No I'm just Just joking The Monark Has Many Functions And Duties Jadi Monarki Memiliki Banyak Fungsi Dan Monarki Ceremony Head Of The Government Jadi Ceremony Ini Hanya Untuk Perhelatan Akbar Secara Nasional Yang berkaitan Dengan Pemerintah Dan Juga The Judiciary Bagian Berkaitan Dengan Hukum Atau Keputusan Berkaitan Dengan Aplikasi Hukum Di Negara Inggris Tersebut Dan Juga Kepala Dari Church Gereja Yang Berada Di Inggris Serta Command Chief Of The Armed Forces Berarti Dia Jenderal Tinggi Di Pasukan Bersenjata Dan Berkaitannya Dengan Parliamentary System Monarchy Summon Suspend And Dissolve Parlemen Jadi Monarchy Ini Kalau Berkaitan Dengan Kepuasaan Dia Bisa Summon Summon Menunda Atau Menghilangkan Parlemen Dissolve Misalnya Kemudian Monarchy Juga Bisa Memberikan Royal Essence To Loss Pass To Loss Pass So Monarchy Bisa Menyatakan Perang Atau Menyatakan Damai Dengan Negara Lain Tapi Kekuasaan Yang Seperti Ini Sudah Mulai Jarang Dilakukan Oleh Monarch Di UK Kenapa Karena Tidak Menjadi Tugas Monarchy Karena Ini Sejarah Modern Menjadi Tugas Dari Parlemen Dan Perdana Menteri Kalau Berkaitan Dengan Perang Kita Meneruskan Tidak Sistem Sistem Kerajaan Mari Lihat Parlemen Kalau Tadi Kita Membahas Tentang British Monarchy Sekarang Kita Lihat Parlemen Apa Itu Parlemen 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 Itu Institution Originating In The Middle Of The Thirteenth Century It consists of House Of Lords And House Of Commons It Is Also Known As Westminster As It Is Located In The Palace Of Westminster Which Was Once The Home Of The Monarchy This Parlemen Is The Supreme Legislative Body Of The United Kingdom The House Of Lords Was Created To Provide Advances For The Monarch From The British Noble Class This Institution Is Also Referred As The Lords The Name House Of Commons Is Derive Jadi Parlemen Inggris Ini Seperti Kita Bahas Sebelumnya Terdiri Atas Dua The House Of Lords And The House Of Commons Nah Jadi British Parliament Juga Dekat Westminster Dan Dominannya Berkaitan Dengan Legislative Body Of The UK Jadi Berkaitan Dengan Kalau Di Indonesia Sama Seperti DPR MPR Kalau Yang Eksekutif Kalau Kita Ada Presiden Kalau Di UK Ini Prime Minister Dan Menteri Sementara Kalau Rakyat Itu British Citizen British Sekarang Kita Lihat Berikutnya Still About The System Of Government Of The UK Now Let's See It Says The Name House Of Commons Is Derived From The Term Commoners That Was Used To Describe People Not From The Noble Class Such As Merchants Farmers And Workers It Is Popular Known As The Commons And It Was Created To Provide The King With Money From The Commons Of Britain The House Of Commons Became Increasingly Powerful As It Could Obtain Money From The People But Could Also Be Sold It From The Monarch If It Is Considered The Request For Money By The Monarch Was Unresonable Or Excessive By The 17th Century The House Of Commons Had More Control In Penitual Matters And In The Passing Of Loads Compared With The Monarch And The Lords In Modern Times The Parliament's Functions Are To Make Loads To Raise Enough Money Through Taxation To Fund Government Spending To Examine Government Policy And Administration And To Debate Or Discuss Important Political Issues Each Parliamentary Session Begins With A Ceremonial Occasion Called The State Opening Of Parliament The Highlight Of This Even Is The Queen's Speech Which She Delivers From Her Throne In The House Of Lords The Speech Is Written By The Government And Describe The Policies The Government Intent To Implement During The First Coming Session Of Paramony Di Nama British Parliament Ternyata Di Kembangkan Dari Ini Ditarik Dari Kata Common Jadi Ada Dua Parlemen Inggris Terdiri Atas Dua Pertama Adalah The House Of Commons And Yang Kedua The House Of Lords Jadi The House Of Commons Ini Terdiri Dari Perwakilan Dari Masing-masing Wilayah Yang Ada Di UK The House Of Commons Singlesi Powerful As It Could Obtain Money Jadi Bisa Obtain Money From The People Tapi Bisa Juga Withhold Dari Monark Kalau Si Monark Ini Mengambil Request Atau Uang Dari Masyarakat Ini Dengan Jumlah Yang Tidak Fantastis Tidak Diperbolehkan Oleh The House Of Commons Sementara Di Abad Ke-17 The House Of Commons Had More Control Dalam Hal Keuangan Dan Juga Melegalkan Hukum Yang Berkaitan Dengan Monark Dan Lord Sementara Di Era Sekarang Atau Modern Times Fungsi Parlemen Ini Untuk Membuat Hukum Kemudian To Raise Enough Money Untuk Memperbanyak Uang Untuk Pada Pemerintah Melalui Pajak Untuk Memberikan Atau Memperkaya Dana Yang Bisa Membantu Pemerintah Serta Untuk Menguji Kebijakan Dan Administrasi Pemerintah Dan Untuk Mendebat Atau Mendiskusikan Isu-isu Politik Yang Penting Nah Sementara Kalau Queen of Elizabeth Ini Berada Di The House Of Lords Karena Dia Memiliki Throne Dan Anak Keturunan Yang Masuk Kedalam The House Lords Nantinya Adalah Yang Anak Pertama Laki-laki Atau Kalau Tidak Ada Anak Keturunan Laki-laki Maka Anak Perempuan Boleh Berikutnya The People Of The House Of Commons The House Of Commons The People Of The United Kingdom Vought Vought For The Members Of The House Of Commons In General Elections This Elections Okay This Election Have To Be Have To Be Held Every Five Years Prime Minister Can Call For A General Election Before The End Of Five Year Term By Requesting The Queen To Dissolve Parliament And To Declare A New General Election Each Contra Twenty Elects A Member Of Parliament To Represent Them In The Commons UK Is Currently Defined Into 659 Constituencies With 529 Constituencies In England And 72 40 And 18 In Scotland Wales And Northern Ireland Voting Is Not Composory But About 75% Of The Electorate Usually Vote In Election British Citizens And Citizens Of Irish Republic Can Vote In These Elections To Be Eligible To Vote In Election They Must Be Older Than 18 Years And Have To Register In Their Constituency They Can Be Disqualified From Voting If They Are Intellectually Handicaped Or If They Are A Member Of The House Of Lords Or A Sentenced Prisoner The Candidate Who Gets The Majority Votes In His Or Her Constituency Becomes Member Of Parliament That Constituency This Process Is Known As The Electoral System Setelah Saya baca tadi Maka Kita Dapat Memahami Bahwa Yang Dimaksud Dengan The House Of Commons Ini Berkaitan Dengan General Election Pemilihan Umum Jadi Pemilihan Pemilihan Ini Dilaksanakan Setiap 5 Tahun Sekali Kemudian Prime Minister Can Call For A General Election Bisa Mengadakan Pemilihan Umum Sebelum Before The End Jadi Sebelum Masa Periode 5 Tahun Ini Berakhir Dengan Merequest Ratu Untuk Disolve Parlement Dan Dan Menyatakan New General Election Voters Voters Atau Orang-orang Yang Akan Memilih Ini Terlalu Tergabung Kedalam Konstituensi Jadi Setiap Konstituensi Eleks Memilih Member Member Parlement Untuk Mewakili Mereka Di Common Study Sementara UK Sendiri Dari 659 Konstituensi Dengan 500 Yang 659 Tadi Itu Dipecah Kedalam 529 Konstituensi Di Inggris Dan 72 Di Skotlandia 40 Di Wales Dan 18 Di Northern Ireland Secara Menyeluruh Sementara Pemilihan Suara Ini Tidak Compulsory Artinya Tidak Mutlak Tidak Wajib Tapi Sekitar 75% Dari Elektorate Sehingga Tadi Elektorate Elektorate Ini Adalah Orang Yang Dikili Biasanya Memilih Dalam Pemilihan Jadi Warga Negara Inggris Dan Warga Negara Republik Irlandia Yang Tinggal Di UK Can Vote Bisa Memberikan Hak Suara Dalam Pemilihan Ini Namun Agar Layak Eligible Layak Dan Bisa Memilih Dalam Eleksi Tersebut Harus Berusia Lebih 18 Tahun Dan Harus Terdaftar Di Konstituensi Jadi Misalnya Seperti Ini Kalau Kita Bawakan Ke Indonesia Maka Ada Provinsi Sumatera Barat Lalu Untuk Eligible Memvote Memvote Orang-orang Yang Akan Memberikan Hak Suara Mereka Harus Berusia 18 Tahun Dan Terdaftar Di Provinsi Sumatera Barat Atau Di Kabupaten Serta Kota Dimana Mereka Tinggal Nah Mereka Katanya Orang-orang Yang Memberikan Vote Ini Akan Disqualifikasi Dari Voting Jika Mereka Dianggap Secara Intelektual Terbatas Dalam Mereka Mungkin Mengalami Semacam Leksik Atau Mengalami Kemunduran Secara Intelektual Bermasalah Secara Ketsedasan Misalnya Or If They Are Member Of House Of Lords Or Kalau Dia Bagian Dari House Of Lords Itu Tidak Dizinkan Memilih Ternyata Atau Sentence Prisoner Sentence Prisoner Ini Maksudnya Para Narapidan Yang Sedang Dipenjara Yang Kemudian Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan Sentence Prisoner Tidak Tidak Lagi Diberikan Kecepatan Untuk Voting Candidate Who Gets Majority Votes Candidate Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Di Konstituensi Mereka Menjadi Anggota Parlemen Untuk Konstituensi Tersebut Hampir Sama Dengan DPR MWRI Tapi Bedanya Adalah Kalau Kita Pakai Partai Politik Sementara Kalau Di UK Ini Berdasarkan Provinsi Daerah Misalnya Mana Konstituensinya Provinsi Sumatera Barat Misalnya Siapa Yang Dari Sumatera Barat Yang Naik Ke Tingkat Nasional Jadi Dia Duduk Di Bagian Parlemen Proses Inilah Yang Dikenal Dengan Sistem Elektoral Sekarang Kita Lanjut Ini Kita Lihat Di Sini Ada Gambar The Chamber Of The House Of Commons Jadi Ada Gambar Ini Speaker Kemudian Ini Opposition Dan Ini Government Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Now Let's See Members Of Parliament Are Popularly Referred To As An MP Or Member By The Public Or Other MPs And Their Function Is To Represent The Interves Of Their Constituents If A Member Resigns Dies Or Becomes A Member Of The House Of Lords During The Five Year Terms Of Parliament A By Election Must Be Held To Elect A New Member No Candidate Is Required To Be A Member Of Political Party To Contest An Election Which Is Very Rare For An Independent Candidate To Become An MP Sounds Interesting The Arrangement Of Seating In The Chamber Specific For Party Political System Of The UK The Arrangement Of Sitting In The Chamber Specific For Party Political System Of The UK The Chamber Is Rectangular The Speaker Of House Sits At One End The Speaker Is Chosen By A Vote Of The House And Is Usually An MP From An Opposition Political Party Let Me Explan Mari Saya Jelaskan Anggota Parlemen Yang Secara Basicnya Ini Dikenal Dengan Istilah MP Atau Member Jadi Mereka Ini Fungsinya Merepresentasi Dari Interest Atau Yang Menjadi Hal-hal Yang Menarik Bagi Commoners Dari Konstituensi Mereka Jadi Misalnya Kalau Dia Konstituensi Dari Liverpool Maka Maka Hal-hal Yang Menjadi Interest Atau Pokok Persoalan Yang Ada Di Liverpool Ini Dibahas Nanti Di The House Of Commons Dan Kemudian Jika Member Resigns Dies Or Becomes Member Of The House Of Lord Selama Lima Tahun Periode Parlemen By Election Must Be Held Jadi Harus Dilakukan Lagi Pemilihan Di Setiap Di Konstituensi Dimana Anggota Parlemen Tersebut Mengurutkan Diri Kemudian No Candidate Tidak ada Candidate Yang Diminta Atau Dipersyaratkan Untuk Menjadi Anggota Dari Partai Politik Untuk Kontes Di Dalam Pemilihan Umum Tapi It is Very Rare Jadi Sangat Langka Bagi Independent Candidate Untuk Menjadi Member Of Parlemen Jadi Jarang Kalau Seandainya Kita Orang Inggris Itu Mau Masuk Kedalam Parlemen Maka Berikut Kepada Satu Sebuah Partai Politik Kemudian The Chamber Is Where MPS Debate Discuss All Matters of State Chamber Jadi Dalam Setiap Parlemen Itu Memiliki Chamber Ruangan Ruangan Tertentu Khusus Dimana Setiap Ruangan Tersebut Mereka Membahas Tentang Isu Isu Politik Isu Isu Nasional Yang Berlaku Di UK Jadi Cara Duduknya Adalah Spesifik Ke Partai Politik Sistem Partai Politik Di UK Yang Di Depan Di Tengah Ini Berkaitan Dengan Partai Politik Tersebut Kemudian Chamber Ruangan Tersebut Petak Rectangular Rectangular Seperti Itu The Speaker Of The House Sits At One End Di Sini At One End Rectangular Seperti Kemudian The Speaker Is Chosen By Food Of The House And Is Usually MP From An Opposition Partai Dengan Partai Kita Lanjut The House Of Commons This Is What It Says Sebelumnya Over The House Of Commons And Must Know All The Rules Of The House Speaker 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 Controls The House In The Chamber And Will Warn Or Eject An MP Whose Behaviour Becomes Unruly If An MP Wishes To Address The House They Must First Ask The Speaker The MP Will Then Address The House After First Addressing The Speaker On Either Side Of The Speaker Chair Are Five Rows Banders Spanning The Length Of The Chamber Empires Of The Government Sits On The Benches On The Speaker Right And Empires Who Oppose The Government Sits On The Left The Front Benches On Either Sides Are Reserved For Cabinet Ministers Of The Government And The Position Shadow Cabinet Behind The Front Benches Of The Chamber Sit Empires Known As Back Benches Jadi Ini Posisi Letak Dari Orang Orang Yang Berada Di The House Of Commence Yang Menjadi Anggota Dari Parlemen Jadi Speaker Ini Yang Mengontrol Debat Yang Kemudian Mengingatkan Atau Menolak Dari MP Kalau Dia Menjadi Unruly Atau Tidak Tidak Berada Di Bawah Aturan Atau Hukum Yang Berlaku Jika Seorang MP Wishes To Dress The House They Must As Speaker Jadi Tanya Dulu Kepada Ini Berarti Ini Sama Sistemnya Dengan British Berkaitan Dengan Lomba Sistem Debate British Parliament Jadi Speaker Of The House Ini Yang Berada Di Ruangan Ini Yang Menjadi Kunci Pokok Dari Perdebatan Yang Ada Di Ruangan Ini Yang 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 Member Parlement Have Not Always Been Paid For Duties Although They Have Received Some Form Of Payment From The 13th Century They First Received Official Salary In 19 11 Today MPs Are Paid Very Well When Compared To The Average Weight Earner In The UK E Table Let's See Which The Table So I Think It's Because It's 19 11 So I Do Not Show It To You Saya Tidak Pertekan Kepada Anda Ya Tahun 19 Sekarang Itu Sudah Cukup Lama Basically Ini Tergantung Dengan Dana Dari Pemerintah Dari Parlimen Tersebut Of course Pertawang British Adalah Pound Sterling Today MPs Are Paid Very Well When Compared To The Average Wage Earner In The UK These High Salaries Are Considered Necessary To Attract Talented People Into The Parliament The Prime Minister Earns Much Less Than Many Executives And Large Companies In The UK Each Day In The Chamber Begins With Question Time Lasting Approximately An Hour Am Are Able To Ask Ministers Or MPS Question When Time Questions Must Be Provided 48 Hours Before Question Time To Allow Ministers To Prepare An Answer The Government And Opposition Empties Use Question Time To Precise Each Other's Policies And Actions On Due Afternoons Each Week Prime Minister Will Answer Question On General Policy Matters After Question Time The Main Debate If The Day Takes Place Most Of This Time Is Used To Scrutinise Government Spending And Debating New Bills The Government Or Others Which Is Introduce System Of Debate Is Much Low It Originate In Emotional Proposal That Is Moved Post By A Minister Or MP Speaker Then Proposes Question Of Subject Of Debate Jadi Intinya Ini Akan Ada Istilahnya Question Time Jadi Mereka Berdebat Di Parlemen Tersebut Membahas Tentang Sebuah Persoalan Nah Kalau Misalnya You Punya Kesempatan Menonton Film The Iron Lady Yang Diperankan Oleh Salah Satu Aktris Hollywood Ini Sangat Menarik Karena Film Tersebut Dia Memerankan Peran Dari Margaret Thatcher It's Very Interesting To See How Margaret Thatcher As a Prime Minister Made Such An Effort To Decide On What Aspect That Should Be Ground Up In The UK During That Time Especially When She Came From Female Background Of Course During That Time Coming From Female Side To Government Created A Certain Image And Misunderstanding But Today As I Understand That Women Might Have Their Contribution To Their Country And Why Not Because It's Not Going To Be Seen As Individual Basis Jadi Tidak Lagi Dipandang Dari Segi Individual Kau Menita Juga Berhak Untuk Memberikan Kontribusi Terhadap Negara Mereka Dan Yang Dinamakan Dengan Kontribusi Tentu Adalah Hal-hal Yang Bisa Membangun Negara Atau Bangsa Negara Yang Lebih Baik Kalau Yang Dinamakan Dengan Minus Or Down Side Kurangnya Tentu Apabila Terjadi Keputusan Keputusan Yang Tidak Mendukung Masyarakat Banyak The House Of Lords Nah Sementara Kalau Tadi Kita Membahas The House Of Commons Sekarang Kita Lihat The House Of Lords The House Of Lords Is Referred To As The Lord And Is Also Known As The Upper House Of The Parliament In Ancient Times The Lords Is Made Up Of The Monarch Advices They Were Chosen From Noble Class And Senior Clarity Of Britain In The Present Day There Are Several Times Members Of Lords They Are Now Chosen By The House Of Commons Life Peers Are Appointed Due To Their Political Or Public Contribution To The Nation Hereditary Peers Are Appointed By Their Birth Rights Due To Their Heracritic Background Members Of The Kledgy Are Called The Lord Spiritual And Are Senior Bishops And Archbishop Selected From The Church Of In This Is Sepert Yang Saya Dari The House Of Lords Adalah Orang-orang Yang Berkerja Di Bawah Koordinasi Church Of England Seperti Kita Ketahui Bahwa Dasar Dari Negara United Kingdom Ini Dulu Disusun Kepada Sistem Yang Berlaku Di Gereja Yang Tadi Archbishop Dan Bishop So The Lord Spiritual Heritage Peers Jadi Orang-orang Yang Berada Di Bawah Keturunan Dari Orang-orang Yang Sangat Berpengaruh The Law Dan Menjadi Anggota Parlemen Dan Ini Menciptakan Dua Sisi Dari Cara Kita Memandang Persoalan Yang Ada Di UK Jadi Sekalipun Ada The Monarch Terpisah Dari Parlemen Parlemen Itu Sendiri Tadi Terbagi Atas House Of Commons Dan House Of Lord Yang Bisa Masuk Kedalam House Of Lord Orang-orang Noble Class Yang Berada Pada Misalnya Keturunan Dari King John Atau Keturunan Dari Orang-orang Ilmuwan Yang Bisa Masuk Kedalam House Of Lord Jadi Bedanya Kalau Indonesia Ada istilah Dikenah PNS Atau ASN Jadi Justru PNS Atau ASN Itu disebut Dengan Clergy Pelayan Masyarakat Jadi Jangan Dibalik Justru Lalu Di UK Yang House Of Lord Ini Dari Keturunan Orang-orang Yang Misalnya Keturunan Raja Keturunan Orang-orang Penting Dulu Sebelumnya Misalnya Bisa Diturunkan Ke Anak Dan Jadi Sedikit Berbeda Cuman Dinamikanya Mungkin Tidak Tidak Terlalu Banyak Beminat Kemudian Kita Lihat Terakhir Yeah I'm Going To Close My Video The House Of Lords In 1996 There Were 1197 Peers Of Whom 750 Were Headed To Peers But Following Reforms To The House Of Lords It Now Consists Almost Entirely Of Peers Appointed By The Commons In 2009 The House Of Lords Had 742 Members Consisting Of 628 Life Peers 92 Heritage Peers And 26 Lords Spirit The Main Function Of The House Is To Review Laws Passed In The House Of Commons And To Request Amendments Beals The Lords Can Delay The Passing Of Laws But Cannot Stop Them The Only Remaining Power Of The Lords Is To Prevent The House Of Commons From Continuing A Term Parliament For Greater Than Five Years Peers Do Not Receive Salary But Are Paid For Their Living Expenses When Attending The Lords In 2008 The Expense For Peer Was Approximately 25,000 Pounds Selling Due To Reform To The Lords Change Its Name To The Senate And A Third Of Members Will Be Elected For 12 To 15 Year Term At Each General Election By This Reform An Editorial Peace And Kled Will Be Expelled From This Institution Jadi Ternyata Pada Tahun 1996 Terdiri The House of Lord Terdiri Dari 1197 Peers Yang Di Dalamnya Adalah 750 Dikenal Dari Hereditary Peers Jadi Orang-orang Yang Karena Keturunan Rejaran Jadi Berbasis Keturunan Nah Kemudian Terjadi Reformasi The House of Lord Yang It Now Consists So Most Entirely Of Peers Jadi Yang Terdiri Atas Peers Yang Diangkat Oleh The House Of Commons Tadi Yang Sebelumnya Jadi Constituensi In 2009 House Of Lord 2009 Berarti 11 Tahun Yang Lalu Sorry 13 Tahun Yang Lalu Memiliki 742 Anggota Jadi 624 Life Peers 92 Yang Keturunan Dan 26 Yang Lord Spiritual Lord Spiritual Berarti Ini Yang Berada Di Gereja Sementara Fungsi Di The House Of Lord Is Review Untuk Mengkaji Ulang Hukum Hukum Atau Aturan Aturan Yang Telah Disahkan Di The House Of Commons Dan Kemudian Bisa Merequest Amendement Dari Bill Tersebut Yang Diasatkan Oleh The House Of Commons The Lord Orang-orang Di Dalam The House Of Lord Ini Bisa Mendelay Mensahkan Hukum Tapi Tidak Bisa Men-stop Jadi Beda Tidak Bisa Men-stop House Of Commons Tapi Bisa Memberikan Saran Kepada The House Of Commons Yang Telah Mensahkan Aturan Hukum Di House Of Commons Peony Real Remaining Power Jadi Kekuasaan Yang Paling Nyata Of The Lord Adalah Untuk Mencegah The House Of Commons Dari Melanjutkan Istilah Parliament The Term Of Parliament Lebih Dari Lima Tahun Peers Tidak Menerima Gaji Tapi Mereka Dibayarkan Untuk Living Expenses Ketika Menghadiri The Lords Pada Tahun 2008 Average Expenses Untuk Satu Orang Anggota Dari The House Of Lords Ini Sekitar 25 Ibu Pounseling Jadi Sementara Reform Untuk Di Masa Depan Future Reform To The Lords Ini Akan Istilah Lord House Of Lords Ini Akan Diubah Menjadi Senat Dan Sepertiga Dari Anggotanya Akan Dipilih Selama 12 Atau Sekali 15 Tahun Pada Setiap General Election Dengan Reform Tersebut Maka Dari The Peers Dan Clergy Clergy Itu Ini Akan Dikeluarkan Dari Institusi Yang Ada Di The House Of Lord Jadi Menarik Kita Bisa Melihat Bahwa Di UK Ada Sistem Yang Disebut Dengan The House Of Lords Dan House Of Commons Jadi Memang Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Sistem Monarky Dan House Of Commons Dan House Of Lord Jadi Tiga Elemen Ini Yang Kemudian Mendasari Pembentukan Hukum Yang Berada Di The United Kingdom Jadi Sebagai Mahasiswa Kalian Bisa Memetakan Perbedaan Sistem Hukum Negara Atau Bangsa Atau Konstitusi Yang Berada Di UK Dengan Yang Ada Di Negara Kalian Yaitu Indonesia Apakah Saja Perbedaannya Lalu Kemudian Apa Yang Menjadi Dasar Penetapan Hukum Yang Berada Di UK Dibandingkan Dengan Indonesia Nah Itu Pertanyaan Untuk Kalian Mahasiswa UBH Yang Belajar Dengan Saya Tentang British Studies So I hope That you Could Get my Explanation And I Thank you Again For your Time Have a Good Day Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh